Jerap Candu Judi Online Kita sehat ya mbak berdua Sehat mental Sehat mental harus Dan terhindar mudah-mudahan ya Pak Bersa dari jerap judi online ini Mbak Tia, judi online ini kan bikin orang kecanduan ya mbak Nah sekarang kita sudah melihat banyak faktanya Kalau itu rata-rata bohong itu sebenarnya Itu semua sudah disetting Anda tidak akan menang Tidak bisa ambil duitnya Sudah tahu seperti itu tetap candu Cara lepas dari candunya gimana mbak? Nah kalau kita bicara terkait judi online Kita tahu bahwa judi online ini Itu terjadi karena begitu mudahnya sekarang akses internet ya Ke pengguna ataupun netizen gitu Dan kemudian menyebabkan mereka yang menggunakan internet ini Media online maupun media sosial Itu berpotensi menjadi sasaran gitu Walaupun kemudian mereka memiliki pengetahuan bahwa Ini tidak akan menang gitu Tapi ketika mereka mencoba Entah itu mereka mencobanya karena keinginan sendiri Atau coba-coba Mereka merasakan sensasi kesenangan Mereka merasakan sensasi yang dia rasakan senang Sehingga timbulah perilaku berulang tadi Mencoba lagi, mencoba lagi gitu Pada awalnya pun kan dikasih menang tuh Dengan jumlah yang mungkin kecil Tapi jumlah kecil itu menyebabkan dia memiliki harapan Bahwa dia akan mendapatkan yang lebih besar lagi Sehingga terjeratlah dia dengan konteks perjudian Dimana perilakunya menjadi candu Candu pada judi online Pada saat orang sudah sadar Katakanlah sudah sadar Oke saya rugi beberapa kali Dan saya harus stop judi online Apakah itu bisa dilakukan untuk hindari candu itu? Belum tentu Kenapa? Karena seorang yang sudah mengalami Ataupun sedang menderita kecanduan judi online Terdapat perubahan komposisi kimia Di dalam otaknya Ditambah lagi hadirnya perilaku kompulsif Apa? Perilaku yang mana Itu dia tidak bisa kontrol Dan kemudian Kalau dia tidak melakukannya Maka yang muncul kecemasan Yang ada di dalam otaknya adalah Keinginan untuk melakukan itu lagi Keinginan untuk melakukan itu lagi Makanya kenapa dia membutuhkan bantuan Bantuan yang dibutuhkan itu seperti apa bantuannya? Kalau dalam konteks psikologi Yang pertama adalah Tentu kita harus tahu Faktor apa yang menjadikan trigger Seseorang melakukan kegiatan judi online Yang menyebabkan dia kecanduan Dalam penelitian itu Ada lima faktor ya Dimana seseorang melakukan judi online Yang pertama adalah faktor dirinya sendiri Terus yang kedua adalah mungkin keluarganya Yang ketiga bisa jadi karena lingkungan sosial Dia melihat Dia mengamati teman-teman Dia ikut Yang keempat faktor sosial ekonomi bisa terjadi Yang kelima adalah fitur yang ada di internet itu sendiri Dimana kan judi online itu sendiri bisa dikamuflase dengan permainan-permainan yang menyenangkan Yang tampaknya tidak membahayakan Nah dari diagnosisnya ditegakkan oleh para psikolog itu Sebelumnya harus dengan melakukan wawancara yang mendalam Kemudian dilakukan anamnesa Dan kemudian diketahui Jadi psikolog maupun konsulor kesehatan mental Bekerja sama dengan si pecandu Untuk mengetahui apa sih alasannya Jadi spesestop kecanduan ini harus jelas tahu dulu alasannya apa Dan itu mungkin faktor yang paling lama untuk ditemukan Sehingga terapinya itu bisa tajam Dilakukan pada si pecandu gitu Beberapa terapi yang bisa dilakukan mulai dari kognitif terapi Behavior modification terapi Atau kemudian konseling keluarga Itu bisa dilakukan secara psikologis Bisa juga dengan misalnya teknik psikoanalisis gitu Dengan masuk ke dalam unconsiousnya secara mendalam Dan sebagainya Jadi memang ini sangat unik Kalau treatmentnya dilakukan per individu Jadi semuanya harus per individu Atau ada cara lain? Karena seperti yang tadi kita dengar beritanya Mbak Tia Ahli psikiatri RSCM mengklaim Kalau jadi online ini menyebabkan ada bagian otak yang rusak Dan harus diterapi pakai elektromagnetik Banyak penelitian Atau pemulihan psikolognya? Banyak penelitian yang memang menunjukkan Adanya perubahan struktur kimia dari bagian prefrontal kortexnya Dan itu yang kemudian menjadikan butuhnya obat-obatan maupun treatment medis Pada mereka yang mengalami kecanduan judi online Tapi kita juga tahu bahwa manusia itu kompleks Ada hal psikologis yang memang perlu diperhatikan begitu Jadi makanya kenapa bersama dengan si penjudi Itu psikolog maupun terapis dan mereka yang merupakan praktisi kesehatan mental Bekerja sama mengetahui alasannya apa Dan diberikanlah terapi yang tepat Jadi memberikan terapi yang tepat Nah salah satu kemarin Mbak Poin dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Satkes Judi Online Ini untuk tindakan pencegahan Jadi nanti akan diberikan sosialisasi, edukasi, pemirsa Tapi elemen yang digunakan macam-macam Mulai dari orang-orang yang asalnya dari penyuluh keagamaan Kemudian dari sekolah, kampus Mungkin SD, SMP, SMA juga include di dalamnya Pertanyaannya pada saat seseorang sudah candu judi online Pada saat ada pesan-pesan masuk seperti itu Apakah tidak nanti akan resistensi mendengarnya? Nah apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ataupun program tersebut Mungkin merupakan hal kenapa cara itu ditempuh begitu Bisa jadi yang dilakukan ataupun kebijakan tersebut Dikarenakan sasarannya adalah upaya intervensi Jangan sampai terjadi mereka ini melakukan judi online Jadi tidak ada salahnya sebenarnya melakukan edukasi dari berbagai lini Mengingat kalau kita lihat berita Kan efeknya dan dampaknya ini luar biasa Negara mengalami kerugian yang tidak sedikit Secara mental dan psikologis juga individunya mengalami masalah Dimana SDM kita loh, SDM bangsa kita loh yang disasar Satu lagi Mbak Tia, yang terakhir Ini kan 80 ribu lebih adalah anak-anak di bawah 10 tahun yang terjerat candu judi online Itu apakah lebih mudah untuk mengatasi candu seperti ini? Bukan, saya tidak bisa bilang bahwa ini mudah Karena ini sangat, ini berkaitan dengan kompleksitas yang terjadi pada individu atau manusia Tapi dengan upaya kita sedini mungkin Baik itu tindakan preventif yang tadi diprogramkan Maupun bagi mereka yang mengalami kecanduan Untuk segera mendapatkan bantuan Harusnya kita bisa mengupayakan ini terjadinya pemulihan Jadi mudah-mudahan kalau dideteksi sedini mungkin Dicegah dengan bagaimanapun caranya Mudah-mudahan bisa mengurangi jumlah orang yang terjerat candu judi online Mbak Tia, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selat Pagi Indonesia Memberikan perspektif baru